Pemeliharaan Tuhan Pagi hari ini saya akan bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Sesuatu yang luar biasa sekali, karena kita orang percaya ini mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Nah banyak orang Kristen menyalahgunakan pemeliharaan Tuhan yang baik ini. Bahkan tidak bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Contohnya, Salomo itu diberi kaya sama Tuhan. Diberi kaya, diberi pinter, diberi hikmat yang luar biasa melebihi semua orang di atas dunia ini. Tapi apakah dia bersyukur kepada Tuhan? Tidak, dia malah menyalahgunakan kelebihan-kelebihan. Dia menyalahgunakan pemeliharaan Tuhan yang baik ini di dalam kehidupannya. Dia malah beristri 700, punya selir 300. Bayangin, ini orang yang paling kaya di dunia. Alkitab mencatat pada waktu itu tidak ada yang lebih kaya daripada Salomo. Dia juga orang yang paling pinter di dunia. Sampai seorang ratu, yaitu ratu Seba pun datang ke Israel untuk melihat hikmatnya. Alkitab mencatat juga tidak ada orang yang melebihi hikmatnya. Kepinterannya, kebijaksanaannya. Ketika dia mengadili dua orang ibu yang mengaku sama-sama ini bayi miliknya. Pada waktu itu belum ada teknologi pemeriksaan genetika sehingga membuat orang bisa membedakan ini anaknya siapa. Tetapi dengan hikmatnya Salomo mampu menentukan siapa ibu bayi yang sesungguhnya. Saudara orang yang mengalami pemeliharaan Tuhan yang sebegitu luar biasa. Tapi dia menyalahgunakan pemeliharaan ini dengan beristri 700 dan punya selir 300. Bayangin, saudara ya. Kadang-kadang tidak salah kalau Tuhan itu memberikan kepada kita yang secukupnya. Kalau kita tadi lihat dalam doa Bapak kami ya, apa yang kita doakan? Berilah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Makanan kami yang secukupnya. Kadang-kadang ketika Tuhan beri lebih, kita ini gak bersyukur terhadap kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan. Kita malah menyalahgunakan kelebihan-kelebihan tadi itu dengan hidup semaunya. Bukan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amen. Saudara, karena itu hari ini kita perlu belajar sungguh-sungguh. Setiap kali saya katakan ketika saya berkotbah, saya tidak punya target dalam hidup saya untuk membuat saudara mengerti. Cuma di pikiran, di otak saja. Tetapi kita betul-betul melakukannya. Bukan cuma mengerti di kepala, tapi juga mengerti di hati. Lalu kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan serius dalam menanggapi kehidupan yang Tuhan berikan ini. Kita tidak boleh sama sekali menyalahgunakan kehidupan yang Tuhan berikan ini. Karena ini merupakan sebuah anugerah. Saya selalu ingatkan, kalau kita ini masih boleh hidup pada hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Amen. Saudara, betul-betul masukkan ini dalam pikiran dan dalam hati kita. Sehingga ketika kita bangun pagi, tiap hari kita, mata kita bisa terbuka. Kita bisa berkata, Tuhan terima kasih. Karena kembali Tuhan beri saya anugerah untuk hidup satu hari ini. Ada seorang ayah dari teman saya. Minggu lalu kami sudah mengkremasikannya. Umur 94 tahun. Tidak sakit. Malam tidur, pagi sudah tidak bangun. Luar biasa enggak, saudara? Siapa yang menjamin kita ini bakal bangun pagi, esok itu siapa? Tidak ada yang bisa menjamin, saudara. Karena itu kita perlu betul-betul menginsyafi. Menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah. Saya paling suka lagu, hidup ini adalah kesempatan. Saudara, itu betul. Saya percaya Wilhelm Inus yang mengarang lagu itu, ngerti betul apa artinya hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kalau mau tanya artinya hidup ini sebuah kesempatan, boleh tanya sama orang yang divonis, dokter, oh umurmu tidak bakal lebih dari satu tahun, atau mungkin satu bulan, atau mungkin satu minggu. Di situ kita baru ngerti ini, hidup adalah kesempatan. Ketika satu hari dokter berkata sama saya, kamu tidak bakal bisa lewat nanti jam 6 sore. Keket saya, saudara. Waktu itu saya ada di Liverpool Hospital. Keket saya, dan saya bersyukur karena ketika dokter berkata seperti itu, saya ngerti betul, wow hidup ini betul-betul kesempatan. Lalu dengan iman saya katakan kepada dokter, no dokter, hidup saya bukan di tanganmu, hidup saya di tangan Tuhan. Kalau saya boleh hidup itu karena anugerah Tuhan. Tapi dia masih ngotot karena sombong. Dia pikir dokter pinter, profesor, kamu tidak bakal bisa tahan lewat dari jam 6 sore ini. Lalu dasar saya ini suka nakal, suka ngodain orang, saudara. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan izinkan saya hidup lewat dari jam 6 malam ini. Supaya saya bisa ngodain dokter itu. Karena dia berkata nanti jam 6 lebih 30 menit saya akan datang. Saya tunggu-tunggu, saudara. Betul lewat jam 6 saya masih hidup. Saya rasakan nafas saya, jantung saya berdenyut. Saya rasakan saya masih hidup. Mulai keinginan godain dia datang. Saya tungguin dia. Betul jam 6.30 dia datang ke kamar saya. Dia kaget lihat saya. Dia datang dia bilang, loh kamu masih hidup. Saya kan sudah bilang dok, saya bilang. Hidup saya bukan di tanganmu. Tapi di tangan Tuhan. Alah Bapak saya yang mengasihi saya. Lalu dia masih enggak terima lagi. Dia berkata, tapi kamu enggak bisa lewat jam 12 malam ini. Masih ngotot dia. Saya bilang, taruhan ya dok. Kalau saya bisa lewat dari jam 12 malam ini, dokter mau bayar apa? Betul, jam 1 malam dia datang lagi ke kamar saya. Dan dia berkata, oh kamu masih hidup. Saya berkata, saya sudah ngomong. Hidup saya bukan di tanganmu. Tapi di tangan Tuhan. Alah Bapak di sorga. Saudara, hidup ini adalah kesempatan. Amen. Coba kasih tahu kiri kanan saudara. Ingatin. Hey, hidup ini adalah kesempatan. Jadi kalau hari ini saudara diberi kesempatan untuk sekolah-sekolah baik-baik. Amen. Studi baik-baik. Kalau hari ini saudara diberi kesempatan untuk bekerja, bekerjalah baik-baik. Kalau hari ini saudara diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, layani dia baik-baik. Karena satu hari ketika kesempatan ini diambil sama Tuhan. Enggak akan ada lagi kesempatan. Saudara biar ngerengek-ngerengek sama Tuhan. Minta supaya ditambahin kesempatan satu menit aja. Enggak bakal bisa. Karena itu betapa rasa hormat kita kepada Tuhan untuk bicara tentang kesempatan ini. Untuk menghidupi ataupun untuk mentaati dia di dalam anugerah kehidupan ini. Betul-betul satu hal yang serius yang harus kita lakukan. Itu adalah kesempatan kita dalam memuliakan Tuhan. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita. It's not for, bukan untuk taking for granted. Bukan. Saudara dikasih istri sama Tuhan itu pun juga bukan untuk taking for granted. Bukan terus berkata, ya karena ada saya pak dia bisa kawin. Kalau enggak, enggak bisa kawin dia. Wow. Keliru saudara. Belum tentu. Demikian juga kalau sudah diberi suami, jangan taking for granted. Jangan terus mentang-mentang dia berkata, ah suami saya sabar pak. Dia enggak pernah protes, enggak pernah marah, enggak pernah komplain apa-apa. Terus saudara bisa menyembah, apa, sembarangan. Enggak bisa. Semua tidak bisa untuk taking for granted. Saya bersyukur karena saya ngerti ini. Sejak hari pertama saya mengenal Yesus, saya ngerti ini. Semua yang ada dalam kehidupan kita ini bukan untuk taking for granted. Tapi untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwa dialah yang memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa hidup sembarangan. Hidup kita mesti punya kualitas. Itu yang akan membedakan kita dari orang-orang yang tidak percaya. Ayub dalam sehari semua hartanya habis. Semua anaknya mati. Dan sekujur tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kakinya sakit. Tapi hebatnya dalam ayub 1 ayat 22 sampai 22 dikatakan seperti demikian. Maka berdirilah ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, saudara, perhatikan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wow, saudara, luar biasa. Luar biasa. Coba kalau saudara bayangkan, kalau saudara ngalamin seperti Ayub. In one day, harta saudara habis. In one day, anak saudara gone. Dan dalam satu hari saudara sakit. Sampai temannya Ayub berkata, udah lah lu mati aja. Daripada hidup kayak begini, lu mati aja katanya temannya. Tapi Alkitab mencatat di ayat yang ke-22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Coba kalau kita yang ngalamin seperti Ayub. Mungkin mulut kita ini udah protes, sudah klaim Tuhan, sudah nyalain Tuhan, sudah marah-marah, sudah maki-maki, sudah mungkin ngomong gak karuan, saudara. Mungkin berkata, apa salah saya Tuhan? Engkau mengizinkan saya seperti ini, apa salah saya? Saudara, tapi Alkitab mencatat, tidak. Ayub tidak membiarkan pikirannya. Anda kata, dia membiarkan pikirannya. Mungkin mulutnya gak sampai ngomong, tapi pikirannya aja sudah salah. Sudah nyalain Tuhan. Melakukan, atau mencurigai Tuhan. Alkitab tidak akan menulis ayat 22 ini. Saya bersyukur, karena kita punya contoh hidup seorang Ayub, yang pikirannya bersih, mulutnya bersih, dan tindakannya bersih. Sampai dia berkata, sampai Alkitab mencatat, kesemuanya itu, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa, dan tidak menuduh Allah, berbuat yang kurang patut. Kita ini sudah dipelihara Tuhan dengan baik, tapi kadang-kadang pikiran kita ini, masih ngomong yang salah tentang Tuhan. Masih nyalain Tuhan, masih nyalain si A, si B, si C, masih nyalain orang lain. Setelah betapa mudahnya hidup kita ini, mengacaukan pemeliharaan Tuhan yang baik ini. Dengan segala tindakan kita. Mungkin dengan pikiran kita, mungkin dengan mulut kita, dan perbuatan kita, perkataan kita. Hari ini, mari kita serius. Bahkan Tuhan, tahu betul, bahwa itu dikerjakan, dikerjakan oleh Iblis. Tuhan memberi izin, Iblis, melakukan itu semua terhadap Ayub. Kalau sampai di situ pun, kita berhenti sampai di situ. Kita mungkin bisa berpikir, kok kejam ya Tuhan ya, membiarkan anaknya dicobai, Iblis sampai sedemikian rupa. Tapi kita tahu, maksudnya Tuhan. Setiap ujian yang datang dalam kehidupan kita, itu untuk membuat Tuhan itu bangga, atas anak-anaknya. Amen. Ayub satu mencatat, ketika Iblis datang menghadap Tuhan, Tuhan tanya begini, Eh, please, lu lihat enggak anak gua yang namanya Ayub? Di dunia ini enggak ada seorang pun seperti dia. Lalu Iblis berkata gini, Iya Tuhan lah, sebab engkau pelihara dia, engkau kasih dia kaya. Coba kalau semuanya itu Tuhan ambil, hartanya diambil, anaknya diambil, kesehatannya diambil, apa dia masih bisa bersyukur sama Tuhan? Di Ayub satu ya dua belas, Tuhan bilang gini sama Iblis, Oke, kata Tuhan, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Tuhan bilang apa? Boleh, kalau itu tuduhanmu, katanya Tuhan kepada setan, kira-kira begitu, kalau itu tuduhanmu, karena apa yang aku berikan kepada Ayub itu dia tidak menyembah aku, maka sekarang aku izinkan kamu untuk mengambil semua apa yang dia miliki. Aku mau buktiin sama kamu, bahwa Ayub tidak seperti itu. Ayub menyembah aku, karena conscious-nya dia, karena kesadarannya dia, bahwa dia memang penciptaan yang harus menyembah penciptanya. Tanpa diambil-embeli dengan apapun, tanpa dikasih apapun sama Tuhan, kita ini wajib menyembah dia. Karena kita ini ciptaan. Minggu lalu saya bicara tentang anak yang hilang. Kalau saudara, kalau kita ini anak kita ngerti status kita, anak kita tahu kemana kita pulang, betul gak? ke rumah bapak kita. Sama dengan ini. Kalau kita ngerti kita ini ciptaan, maka kita ini harus ngerti juga, bahwa kita ini mesti menyembah dia. Baik tidak baik keadaan kita, kita ini mesti menyembah dia. Kenapa? Karena kita ini ciptaan. Tanpa embel-embel, karena dia kasih kita yang baik. Enggak. Makanya Tuhan berkata sama Iblis, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Artinya kamu boleh ambil semua yang Ayub miliki, termasuk anaknya, termasuk hartanya, termasuk kesehatannya, boleh kamu ambil. Tapi jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Dalam beberapa terjemahan saya senang sekali, terutama di dalam New King James, dia berkata, do not lay a hand on his person. jangan taruh tanganmu, jangan sentuh dia. Dalam pribadi Ayub maksudnya. And I feel lebih lagi. Saya senang terjemahan NIV ini. But on the man himself, do not lay a finger. Wow, saudara. Tuhan berkata seolah-olah gini, jangan kamu letakkan satu jari pun. Jangan sentuh dia dengan satu jari pun atas kamu. Saudara, ini betul-betul menunjukkan kepastian pemeliharaan Tuhan atas dia. Atas Ayub ini. Gak main-main. Karena itu saya selalu berkata sama saudara. Kalau saudara masih takut setan, keliru saudara. Pemeliharaan Tuhan atas hidup kita itu dasyat luar biasa. Tuhan tidak pernah izinkan satu jari pun dari setan menyentuh kita. Do not lay a finger. Gak boleh ada satu jari setan pun menyentuh kita. Jangan main-main. Ini Tuhan yang bilang. Nanti saya akan jelaskan. Pada saudara. Betapa seriusnya Tuhan. Saudara, apa yang dikatakan Tuhan dalam Alkitab itu gak pernah ada yang main-main. Semua serius. Cuma kita yang seringkali tidak menanggapinya dengan serius. Kita pikir Allah Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu selalu pemurah. Tuhan itu mengampuni kita. Kita ini salah-salah yang diampuni sama Tuhan. Makanya kita seringkali taking for granted untuk apa yang dia beri dalam hidup ini. Saudara, jangan pernah kita ini taking for granted. Saya selalu memperingatkan. Jangan pernah taking for granted even satu menit pun dalam kehidupan saudara. Jangan pakai kehidupan saudara untuk satu menit yang salah. Atau satu menit yang sia-sia. Gunakan semua untuk kemuliaan dia. Ketika saudara menggunakan satu menit hidup saudara dengan baik dan memuliakan dia. Itu artinya saudara bersyukur terhadap apa yang dia sudah pelihara kita. Amen. Saudara, ini serius. Ini urusan serius. Ini menunjukkan bahwa hidup di dalam pemeliharaan Tuhan itu cuma tidak sekedar urusan jasmani. Tetapi ini betul-betul lebih kepada hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini serius. Bukan cuma sekedar dikasih berkat sama Tuhan. Bukan. Hidup ini tidak bicara soal berkat. Saudara, berkat Tuhan itu sangat luas. Bukan cuma sekedar hal jasmani ataupun materi. Tidak. Tapi ini hidup ini betul-betul merupakan satu kesempatan kita. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Mengenal dia dengan Tuhan. Dan menyelaraskan kehidupan kita ini dengan Tuhan. Supaya one day. Kalau satu hari kita ini hidup bersamanya kembali. Di sorga sana. Kita gak kaget saudara. Hidup ini merupakan persiapan kita untuk hidup yang kekal. Hidup di dunia ini terbatas sekali. Berapa tahun sih kita mau hidup di dunia ini? Alkitab mencatat kalau umurnya manusia itu berapa? 70 tahun. Kalau kuat kata Alkitab bisa berapa? 80 tahun. Lebih daripada itu bonus kata Tuhan. Karena itu saudara, bayangin. Untuk sekian tahun kita bisa hidup di dunia ini. Adalah kesempatan kita untuk menyelaraskan hidup ini. Supaya kita ini bisa hidup di sorga. Bisa hidup bersama Tuhan di sorga. Beda saudara. Kehidupan di sorga dengan di bumi ini beda. Karena itu betapa kita itu betul-betul mesti ngerti. Arti pemeliharaan Tuhan. Di dunia ini. Supaya kita gak taking for granted. Karena itu saya mau mengajak saudara untuk belajar. memahami pemeliharaan Tuhan ini. Lewat satu peristiwa di zaman perjanjian lama. Sehingga makna pemeliharaan Tuhan ini semakin nyata. Dalam hidup kita. Mau? Kita akan baca ya. Mari kita baca. 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17. Ayat 2 sampai 16. Kemudian nanti tolong disiapkan lagi. Beberapa ayat tambahan saya yang. Belum saya informasikan. Yaitu Yohanes 15 ayat yang 16. Yohanes 15 ayat 16. Dan juga Yohanes 10 ayat 29. Ini yang belum saya informasikan. Yohanes 15 ayat 16. Dan Yohanes 10 ayat 29. Saya ingin suruh kita baca. 1 Raja-Raja 17. Ayat 2 sampai 16. Sebentar. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Maksudnya kepada siapa? Elia. Pergilah dari sini. Berjalanlah ke timur. Dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan. Untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tidak turun di negeri itu. Kalau saya baca ayat sebelumnya. Elia ini memberikan profesi. Memberikan nubuat kepada Raja Ahab. Bahwa tidak akan turun hujan di Israel. Selama tiga setengah tahun. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat. Yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda. Untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu. Tampaklah di sana seorang janda. Sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu. Katanya cobalah ambil bagiku sedikit air. Dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya. Ia berseru lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab. Debi Tuhan alamu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua tiga potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya. Janganlah takut pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku. Sepotong roti bundar kecil daripadanya. Bawalah kepadaku dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan ala Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, berbaikilah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kitab satu raja-raja ini dikategorikan sebagai kitab sejarah. Penulisnya tidak diketahui dengan pasti. Tidak tahu. Tapi disebutkan di dalam pelajaran teologi di situ dikatakan bahwa Kitab satu raja-raja ini orang lebih cenderung untuk menganggapnya sebagai penulisnya adalah Jeremia. Dimulai dengan kisah Salomo. Kalau sudah perhatikan satu raja-raja ini dimulai dengan kisah Salomo. Bagaimana ia ditabiskan, bagaimana dia ditinggikan sebagai raja. Tapi juga komplit sampai kejatuhannya di dalam dosa. Bagaimana Salomo ini menyembah berhala. Lalu disambung lagi dengan kisah-kisah pecahnya kerajaan setelah Salomo mati. Kerajaan Israel pecah menjadi dua. Yaitu satu kerajaan Israel. Dan kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda cuma terdiri dari dua suku. Yaitu suku Benyamin dan suku Yehuda. Sedangkan sepuluh suku yang lain ada di kerajaan Israel. Lalu satu raja-raja pasal 17 ini pun, kitab satu raja-raja ini pun juga mengisahkan tentang kisah raja-raja dari kedua kerajaan itu. Tapi yang menarik, di tengah kisah raja-raja ini terselip kisah Elia dan janda Sarfat ini. Yang sama sekali bukan raja. Luar biasa. Dia bukan dari keluarga kerajaan. Ini menunjukkan bahwa pemeliharaan Tuhan yang diceritakan Alkitab itu bukan hanya berlaku atas kehidupan raja. Atau kehidupan orang-orang penting. Tidak. Pemeliharaan Tuhan itu berlaku atas kehidupan orang-orang yang paling seterhana sekalipun. Amen. Orang-orang biasa seperti Elia dan janda Sarfat ini pun mengalami pemeliharaan Tuhan yang indah ini. Nah apa yang bisa kita pelajari dari kisah dalam satu raja-raja pasal 17 ini. Yang pertama, pemeliharaan Tuhan itu tak terduga, tapi pasti. Kadang kita ini enggak bisa ngerti langkah kaki Tuhan itu enggak bisa ngerti. Kalau kita main catur biasanya kita tahu langkah yang akan diambil oleh lawan kita. Habis ini pasti ini, habis ini pasti ini gitu ya. Jadi kita bisa mengatur bidak-bidak catur kita untuk menyesuaikan diri dengan apa yang akan diambil langkah oleh lawan kita. Tetapi kadang-kadang apa yang dikerjakan Tuhan itu tak terpikirkan, tak terduga, unpredictable seterhana. Enggak bisa kita kira-kira, tapi pasti apa yang dilakukan Tuhan itu. Memelihara hidup kita itu pasti. Menjaga kita itu pasti. Memberkati kita itu pasti. Tapi halnya kita enggak tahu pasti. Kisah di satu raja-raja 17 ini bukan kisah heroik. Kita tahu bahwa Elia ini seorang nabi yang terkenal ketika dia mengalahkan 400 nabi Baal. Sesembahan Isabel, istri raja Ahab dari kerajaan Israel pada waktu itu. Eh, sorry, dari kerajaan Israel pada waktu itu. Dia seorang hero, seorang pahlawan. Yang ditakuti, yang disegani di Israel pada waktu itu. Karena dia berani mengalahkan 450 nabi Baal. Nabinya the Queen katanya seterhana. Yaitu Isabel. Dia berani kalahkan itu. Dia berani bunuh 450 nabi Baal. Tapi setelah itu, the Queennya marah. Isabel berkata, Wah cari lo. Ketemu mati lo. Diancam sama Isabel. Takut, saudara. Bayangin ya. Saya tidak meragukan Elia itu seorang yang berani. Kalau dia enggak berani, enggak bakal dia berani menghadapi 450 orang. Betul? 450 nabi Baal dia berani hadapi. Dia seorang pemberani. Dia seorang nabi Allah yang punya spiritual life yang kuat sekali. Secara kerohanian dia kuat dan mantap sekali. Tapi namanya dia manusia. Dia tetap punya kelemahan. Amen. Karena saudara kalau lihat pendeta, jangan terus pendeta. Ini kayak superman yang enggak pernah salah, enggak bisa sakit, enggak bisa apa. Keliru, saudara. Pendeta juga manusia. Amen. Bisa salah, bisa sakit, bisa macem-macem. Terus jangan berkata, oh pendeta kok gitu. Kalau jemaat gitu, saudara berkata, oh biasa Pak, oh jemaat. Kalau pendeta kok gitu, ya sama aja mestinya, saudara ya. Karena apa? Manusia, sama-sama manusianya. Elia ini pun juga demikian. Ketika dihancam Isabel, Elia ini ketakutan, saudara. Yang luar biasa. Tuhan itu enggak ngejek dia. Kalau saya jadi Tuhan, mungkin saya akan berkata begini, Elia, kamu ini pilih dong. Sama 450 nabi Baal, kamu berani melawan. Kamu berani bunuh mereka. Sekarang dihancam sama cewek satu yang namanya Isabel. Takut. Ya. Mungkin saya akan berkata begitu, saudara. Tak ece balik dia gitu. Tapi enggak loh. Saya pelajari, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Tuhan yang berkata kepada Elia. Kayaknya lihat kamu ini kok penakut toh. Jadi nabi Tuhan penakut kamu ini. Enggak. Saya perhatikan. Ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Perhatikan di situ. Malah Tuhan berkata, Bersembunyilah. Perhatikan di situ. Pergilah dari sini. Berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai kerit. Artinya apa? Tuhan itu ngerti benar. Waktu Elia gemetaran takut. Ngomong di hadapan Tuhan. Tuhan, aku takut Tuhan. Aku takut sama ini. The queen ini. Aku takut Tuhan. Enggak dia enggak diece sama Tuhan. Enggak diolo-olo. Enggak. Dia dipuk-puk sama Tuhan. Udah-udah. Kamu sembunyi di sana ya. Kamu bersembunyilah di sana. Sudara, ini enggak main-main. Ini menunjukkan hati Tuhan. Makanya saya ngomong sama Sudara. Sudara, kalau baca Alkitab. Bukan cuma baca pakai pikiran ini. Pakai hati. Bacalah dengan hati Sudara. Sudara bisa ngerti hatinya Tuhan. Kalau Sudara ngerti hatinya Tuhan. Wow. Sudara enggak bakal lepas dari firman Tuhan. Sudara akan terus. Pengen belajar. Pengen baca. Pengen menyelidiki. Pengen menggali firman Tuhan. Makin dalam, makin dalam. Karena makin Sudara ngerti hatinya Tuhan. Sudara makin cinta sama Tuhan. Tapi kalau Sudara enggak ngerti hatinya Tuhan. Sudara cuma baca Alkitab. Sekelebatan gini. Sudara pasti berkata. Enggak ngerti Pak saya. Susah Pak baca Alkitab. Sudara enak nonton film Korea Pak. Enak nonton main game. Sudara kita akan berkata seperti ini. Karena apa? Karena kita enggak ngerti hatinya Tuhan. Saya mau kasih tahu Sudara. Alkitab ini love letternya Tuhan Sudara. Surat cintanya Tuhan. Kalau Sudara baca Alkitab ini dengan baik-baik. Dengan hati Sudara. Sudara ngerti hatinya Tuhan. Seperti yang saya ungkapkan pagi hari ini. Waktu Elia ketakutan. Dia pegang bundanya. Dia berkata. Sudah. Kamu sembunyi disana. Aku akan. Kamu minum dari air sungai kerit itu. Dan aku akan perintahkan burung gaga. Untuk tiap pagi dan tiap petang. Memelihara kamu. Kasih makan kamu. Sudara ini luar biasa. Ini menunjukkan betapa hati Tuhan itu penuh pengertian. Jadi Sudara kalau Sudara takut. Kuatir. Kayak tadi gaga bilang. Hati saya ini kuatir. Hati saya ini takut. Hati saya ini apa. Jangan pernah segan berkata. Tuhan aku ini takut. Atau kalau mungkin Sudara berdosa. Sudara sombong. Sudara ngomong sama Tuhan. Tuhan aku ini sombong. Rendahkan saya. Supaya saya enggak sombong. Ngaku aja sama Tuhan. Kenapa? Kalau kita enggak ngaku pun percuma. Tuhan tahu hati kita. Amen. Saya suka terus terang sama Tuhan. Enggak pernah ragu-ragu saya berkata sama Tuhan. Salah ya salah. Sombong ya sombong. Jahat ya jahat. Keliru ya keliru. Kita ngomong terus terang sama Tuhan. Sudara. Pernah gak Sudara pikirkan. Seorang pahlawan seperti Elia. Disuruh sembunyi sama Tuhan. Di tepi sungai kerit. Minum dari air sungai. Dikasih makan sama burung gagak. Betapa memalukannya ini. Betul? Betul? Kalau dikasih makan sama orang masih terhormat. Dikasih makan burung. Bawa roti. Pluk. Makan katanya. Elia makan. Kasih daging. Pluk. Elia makan. Ini betul-betul sebuah hal yang memalukan. Tapi perlu gak Elia malu di hadapan Tuhan? Gak perlu. Di hadapan manusia memang memalukan. Di hadapan Tuhan gak? Enggak ada yang memalukan. Sudara. Bagi orang tua. Makanya ini sudah perlu ngerti betul bagaimana kita memanggil dia Bapak. Bagi orang tua. Anak kita ngebrok di jalan pun. Kita gak pernah berkata. Lu memalukan lu ya. Gak pernah kita berkata begitu. Demikian juga Bapak di sorga. Gak pernah menganggap apa yang kita lakukan itu memalukan. Sudara. Ini memalukan. Seorang pahlawan yang berani membunuh 450 Nabi Baal. Sekarang dikasih makan burung. Sudara. Bayangin. Bayangin. Saya mikirnya aja sudah gak sanggup gitu loh. Untuk merasakan betapa hal ini sangat memalukan sekali. Tapi dia disembunyikan Tuhan. Gak ada orang yang tahu pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi dicatat secara jujur oleh Tuhan di Alkitab. Sehingga semua orang tahu. Sudara Tuhan itu tidak pernah mempermalukan anaknya. Gak pernah. Artinya sudah. Pada waktu itu secara politis. Tidak ada satu orang pun yang berani. Atau yang cukup berani. Yang bisa dipakai oleh Tuhan. Untuk memberi makan Ilya. Tidak ada satu orang pun yang cukup bisa dipercaya oleh Tuhan. Untuk ngasih makan Ilya. Sebab apa? Mungkin satu kali kalau orang ini bisa dipakai Tuhan untuk memberi makan Ilya. Satu hari dia akan buka mulut. Sama the queen tadi. The queen Isabel tadi. Yang akan bisa mencari dan menemukan Ilya dan membunuh Ilya. Betapa Tuhan itu memelihara. Menjaga Ilya. Sedemikian rupa. Sebagai anaknya. Sehingga sampai dia pakai burung. Artinya gak ada orang yang bisa dipakai Tuhan. Sampai Tuhan pakai burung. Kira-kira gitu. Betapa telitinya Tuhan itu dalam memelihara Ilya. Tidak gitu melayang jiwanya. Karena orang bisa ketangkep, orang itu bisa ngaku dan habislah dia. Tapi Tuhan pakai burung. Sudara. Tidak. 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 Alkitab ini bicara sesuatu yang realistik dalam hidup kita sehari-hari. Biar orang kuat rohaninya tapi kadang-kadang lemah mentalnya. Waktu dia mengalami lemah fisik dia bisa mengalami lemah mental. Sudara mengalahkan 450 Nabi Baal sudah pikir gampang. Oh mengalahkan satu orang saja sudah bisa menggos-menggos. Ini mengalahkan 450 Nabi Baal. Waktu itu dengan segala kekuatan fisik mental dan rohaninya dicurahkan menghancurkan 450 kekuasaan Nabi Baal ini. Itu bukan suatu pertempuran yang sederhana. Bukan. Di dalam keadaan yang lemah fisik dan lemah mental seperti itu dia diancam oleh Isabel. Habis dia. Kau dia. Langsung dia gemeter. Dia takut. Dan Tuhan menyembunyikan dia. Kadang-kadang ada pada masanya Tuhan itu menyembunyikan kita. Supaya kita ini terhindar dari hiruk pikuk dunia ini. Disendirikan. Supaya cuma hanya ada kita dan Tuhan saja. Melalui segala peristiwa. Di dalam setiap kelemahan kita. Seringkali Tuhan itu sembunyikan kita. Dalam hidup ini banyak orang yang gak ngerti kita. Setelah mau paksa pun juga gak bakal bisa ngerti. Orang paling deket pun gak bisa bikin ngerti kita itu gak bisa. Makanya saya tidak heran kalau ada banyak orang yang merasa lonely. Merasa sendirian. Merasa gak punya siapa-siapa. Meskipun istri punya, suami punya, anak punya, kerjaan punya semua. Tapi masih merasa lonely. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak pernah bisa mengerti kita sepenuhnya selain Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa ngerti kita saudara. Yang bisa ngerti pergumulan kita. Yang bisa mengerti ketakutan kita. Yang bisa ngerti kekhawatiran kita. Just him. Amen. Hanya dia. Saudara gak pernah harapkan orang lain. Jangan pernah harapkan orang lain. Pasti ku jiwa. Karena orang pasti gak ngerti kita. Mau disuruh ngerti kita pun, gimana pun juga gak bakal ngerti saudara. Walaupun saudara bakal, lu kan suami gua, lu kan istri gua. Masa lu gini aja gua, lu gak ngerti. Saudara kadang-kadang gak ada yang bisa ngerti hati dan pikiran kita. Biar dia orang deket sekalipun. Papa, mama, anak kita sekalipun. Suami, istri kita. Gak bakal ngerti saudara. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Gak bakal ngerti. Dan saudara pun juga tidak bakal bisa ceritakan ini kepada mereka. Ada hal-hal yang unspeakable. Dalam hidup ini yang tidak pernah bisa saudara sampaikan kepada orang lain. Unspeakable things dalam hidup ini. Dalam pikiran, dalam hati saudara. Yang hanya bisa saudara katakan kepada Tuhan. Amen. Alasannya banyak. Karena saudara tidak mau membebani anak saudara. Tidak mau membebani suami. Tidak mau membebani istri. Tidak mau membebani orang tua. Tidak mau membebani siapapun juga. Ada itu saudara. Saudara cuma mengharapkan pengertian. Kalau gua gini lu ngerti yuk. Kira-kira begitu saudara ya. Kalau gua sedang begini lu ngerti yuk. Jangan lu pojokkan gua. Jangan lu tekan gua. Kira-kira begitu. Ini jeritan hati yang seringkali terjadi terhadap orang-orang yang seperti Elia ini. Tapi sebaliknya orang lain. Karena sudah tergantung. Sudah terlanjur. Melihat kita ini punya penilaian bagi mereka. Dengan satu nilai tertentu. Orang lain tidak bisa percaya. Lu kok gitu sih. Lu kok begini sih. Kira-kira begitu. Orang lain itu akan memberikan tuntutan kepada kita. Lebih daripada apa yang kita bisa lakukan. Pada waktu itu. Kadang-kadang ketika kita mengalami keadaan stres seperti Elia ini. Kadang-kadang kita ini gak kepengen lagi untuk bicara. Gak kepengen lagi untuk ngapa-ngapain. Kita pengennya cuma diem aja gitu ya. Tapi kadang orang lain gak ngerti kita. Orang lain akan menuntut kita. Supaya begini supaya begitu. Harus begini harus begitu. Saudara. This is life. Inilah kehidupan. Jadi. Baik saudara sebagai Elia. Ataupun mungkin sebagai orang lain yang melihat Elia. Just understand this. Tapi meskipun dalam keadaannya apapun juga Tuhan pelihara. Tuhan melihara Elia. Karena pemeliharaannya itu pasti. Kemudian ketika Elia ada di comfort zone-nya. Di tepi sungai kerit. Elia merasa happy disana. Aman disana. Tidak diceritakan berapa lama dia di tepi sungai kerit. Tidak diceritakan berapa lama dia di tepi sungai kerit. Pagi petang dikasih makan burung gagak. Tapi saya percaya ketika itu Elia happy. Kenapa? Karena memang itu yang dia butuhkan. Menyendiri. Bersembunyi. Hiding from anything. Itu yang dia butuhkan pada waktu itu. Sampai akhirnya sungai kerit ini airnya kering. Tuhan itu hebat saudara. Ingat-ingat omongan saya ini. Kalau sudah dicintai Tuhan. Sudah tidak akan dicinkan Tuhan terlalu lama. Berdiam di dalam comfort zone saudara. Tuhan pasti akan bikin saudara keluar dari comfort zone saudara. Dengan cara apapun juga. Seperti Elia. Dibikin apa? Sungai kerit. Airnya kering. Karena di Israel tidak turun hujan selama tiga setengah tahun. Air sungai kerit kering. Elia tidak bisa minum di situ. Bisa makan. Dikasih makan. Tapi tidak bisa minum. Tidak ada airnya. Tapi Tuhan menyuruh Elia pergi. Untuk pergi kepada seorang di Sarfat. Sudah perhatikan ayat 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah. Aku telah memerintahkan seorang janda. Untuk memberi engkau makan. Sudah bayangin kalau sudah jadi Elia ketika mendengar perintah Tuhan ini. Apa yang ada dalam pikiran saudara? Sudah nggak bisa minum. Karena air sungai kerit. Habis. Kering. Terus ketika Tuhan bicara ini. Sudah berpikir apa? Sudah terpaksa pergi. Betul? Sudah harus pergi. Tapi dalam pikiran Elia saya ngerti. Nanti terbukti. Sudah apa yang kita interpretasikan ini betul. Dalam pikiran Elia pasti akan berkata begini. Nah. Ini kesempatan. Ini pasti janda kaya. Disuruh ke Sarfat katanya Tuhan. Aku telah memerintahkan seorang janda. untuk memberi engkau makan. Orang yang seperti Elia dalam keadaan yang lemah mental. Dan fisik seperti Elia ini. Lagi down, lagi KO kayak Elia ini. Dia pasti akan berpikir apa? Janda kaya ini. Karena itu tidak heran ketika dia ketemu sama si janda ini. Dia minta apa pertama? Dia minta air buat minum. Lalu dia minta roti untuk dimakan. Ini persepsi. Di zaman itu. Kulturnya kalau ketemu orang. Minta seperti ini. Itu selalu menganggap orang itu kaya. Orang itu punya. Nanti kita akan lihat. Tadi sudah kita baca disitu. Perempuan janda ini berkata apa? Aku itu tidak punya roti. Dia bilang. Yang cuma aku punya ini cuma tepung. Dan minyak. Sedikit ini. Sekarang aku lagi cari. Pohon kering. Ranting kering. Buat memasak. Tepung ini. Dengan minyak ini. Habis itu aku makan. Buat aku dan anakku. Habis itu kami mati. Ini merubah persepsi Elia sama sekali. Sebelumnya dia menganggap janda ini kaya. Pada saat itu dia melihat kenyataan. Fakta bahwa janda ini miskin. Sebenarnya kadang-kadang dalam kehidupan kita. Tuhan itu mengkondisikan seperti itu. Apa yang kita pikirkan tidak seperti yang kita hadapi. Faktanya tidak seperti yang kita harapkan. Tidak seperti yang kita pikirkan. Kenyataan yang terjadi tidak seperti dream. Tidak seperti mimpi kita. Itu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi at least. Elia sudah keluar dari comfort zone-nya di tepi sungai Kerit. Sudah berani ketemu orang. Kira-kira begitu. Sebelumnya dia tidak berani ketemu orang. Tapi ketika dibongkar comfort zone itu. Dia harus ketemu orang. Setelah dalam kehidupan kita seringkali Tuhan membongkar comfort zone kita. Supaya kita ini ketemu orang. Kira-kira begitu. Supaya kita itu berani menghadapi masalah kehidupan kita ini apa adanya. Karena seringkali apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini cuma seperti apa yang kita pikirkan. Tidak seperti apa yang seharusnya kita hadapi. Ketakutan kita lebih besar daripada apa yang kita hadapi. Apa yang semestinya. Kita ingat peristiwa Saul dan Daud. Saul dengan 300 ribu tentaranya yang luar biasa. Tentara Israel yang luar biasa. Ngelihat Goliat yang sama ketakutan. Kenapa? Karena sudah di kalahkan oleh ketakutannya sendiri. Belum kalah sama Goliatnya. Sudah kalah sama ketakutannya sendiri. Dalam hidup ini kita seringkali seperti itu. Kalau kita tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal hatinya Tuhan. Kita ini cuma mengenal ketakutan kita sendiri. Pikiran kita sendiri. Jadi kalah dengan diri kita sendiri. Bukan kalah dengan masalah dalam dunia ini. Tapi kita ini kalah dengan diri kita sendiri. Nah kalau kita ini kalah sama diri sendiri. Instead of kita nyalain diri sendiri. Kita mulai nyalain orang lain. Kita mulai nunjuk sana sini. Padahal sebetulnya orang pertama yang harus ditunjuk sebagai sumber kekalahan adalah diri kita sendiri. Kita kurang berani gentle. Kurang berani jantan untuk mengakui. Bahwa yang salah itu sebetulnya gua sendiri loh. Bukan orang lain. Kita tidak berani untuk gentle seperti begitu. Kita suka cari kesalahan kambing hitam orang lain. Amin. Padahal Tuhan itu mau supaya kita itu menghadapi realitas kehidupan ini seperti apa adanya. Kenapa? Karena Tuhan memelihara. Amin. Karena Tuhan itu memelihara kita. Dia Bapak kita. Karena itu perlu mengerti hati Bapak ini saudara. Bahwa dia memelihara kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam membongkar comfort zone ini. Tuhan mau membuktikan bahwa dirinya itu mengasihi kita. Inilah cara Tuhan. Cara Tuhan membongkar comfort zone kita ini dengan otoritasnya. Inilah yang disebut sebagai sovereignty of God. Kedaulatan Tuhan. Seorang tidak bisa tolak. Tidak bisa melawan. Tidak bisa membantah. Kedaulatan Tuhan. Dia berdaulat atas hidup kita. Artinya apa? Lu suka tidak suka? Gue kerjain. Gue kerjakan. Karena ini sesuatu yang harus dikerjakan. Bukan pilihan. Itu sovereignty Tuhan. Makanya dia berkata, bukan kamu yang memilih aku. Tapi akulah yang memilih kamu. Yonah 15-16. Ini sovereignty Tuhan. Bukan kamu yang pilih aku. Akulah yang memilih kamu. Saudara, ini penting banget. Ini yang memberikan kepastian. Bahwa di dalam mengikut Tuhan. Disitu ada sovereignty Tuhan atas hidup kita. Sebagai orang percaya. Ada kedaulatan Tuhan. Yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga. Ini sebuah kepastian. Dalam kehidupan kita yang tidak bisa. Tidak boleh diragukan lagi. Dulu ketika saya baru percaya Tuhan. Yesus saya dapat pengajaran begini. Kita itu aman di tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu kuat. Kita itu aman. Di dalam tangan Tuhan. Tapi katanya. Kalau kita melepaskan diri dari tangan Tuhan. Tidak selamat kita. Ketinggalan sudah ya. Betul enggak pengajaran ini? Siapa yang bilang betul? Satu. Dua. Betul? Siapa yang bilang salah? Satu. Dua. Tiga. Siapa yang bilang salah? Empat. Hampir berimbang. Cuma kalau saya tanya kenapa? Pasti enggak bisa jawab. Enggak apa-apa. At least saudara berani menunjukkan pikiran saudara. Pengajaran ini salah. Pernah enggak saudara bayangin? Tangan Tuhan itu sebesar apa kuatnya? Yonah 10 ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepada aku. Lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan. Bapak. Coba. Saya pengen panggil Albert. Bet. Kamu maju ke sini. Sebentar. For a minute. Albert. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Di mana kelirunya. Anggaplah saya ini bapak di sorga. Ini Albert. Anak yang saya cintai. Yang saya kasih. Yang saya selamatkan. Oke. Yang saya pilih. Yang saya selamatkan. Nah. Kira-kira si Albert yang pegang tangan saya. Coba pegang. Pegang. Ataukah saya yang pegang tangannya Albert. Beda enggak. Saya yang pegang tangannya Albert. Atau Albert yang pegang tangan saya. What do you think. Kalau sudah diselamatkan Tuhan itu. Saudara yang pegang tangan Tuhan seperti ini. Atau Tuhan yang pegang tangan saudara seperti ini. Hah. Iya. Kalau saya pegang tangan Albert seperti ini. Nggak bakal dia bisa lepas dari saya saudara. Nggak bakal. Ngerti enggak saudara ya. Thank you Albert. Nggak bakal saudara. Bukan kita yang pegang tangannya Tuhan. Kalau kita yang pegang tangannya Tuhan. Pasti sebentar aja dilepas saudara. Nggak tahan penderitaan dilepas. Tapi kalau tangan Tuhan yang pegang kita. Kita nggak bisa lepas dari tangannya saudara. Whatever. The condition. Apapun keadaannya. Apapun situasinya. Apapun alasannya. Dia tidak pernah lepaskan tangan kita. Amen. Itulah Tuhan. Tuhan itu konsisten saudara. Kita ini sering nggak konsisten sama Tuhan. Tapi dia itu konsisten. Bapak kita di sorga itu konsisten. Dia tidak pernah lepaskan tangan kita. Makanya dia berkata. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak. Apalagi kita melepaskan diri dari tangan Tuhan. Nggak bisa. Oh direbut aja nggak bisa kok. Apalagi kita sendiri dengan kemauan sendiri melepaskan diri dari tangan Tuhan. Nggak bisa. Ini yang disebut sovereignty Tuhan. Nggak main-main saudara. Apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Dalam memilih kita sebagai anaknya. Menyelamatkan kita. Dengan bayar harga di kayu salib. Itu tidak main-main. Sekali dia pegang kita. Dia tidak akan pernah lepaskan kita. Biar kita merontah-rontah di tangan dia. Biar kita salah. Biar kita melakukan hal-hal yang tidak diharapkan sekalipun. Tidak akan pernah kita bisa melepaskan diri dari tangan Bapak. Karena dia yang pegang kita. Amin. Jadi pemeliharaan Tuhan itu pasti. Makanya di dalam Tuhan itu tidak ada yang kepas. Yang namanya tidak pasti itu nggak ada. Makanya Firman Tuhan berkata di dalam Kristus itu selalu ada ya. Dan amin. Tidak ada kata tidak. Tidak ada yang bisa melepaskan kita. Pemeliharaan Tuhan itu pasti. Amin. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Kita tahu sudah kita baca tadi. Betapa Tuhan, betapa Elia ketika minta kepada perempuan janda Sarfat ini. Dia minta, berikan aku air, berikan aku roti. Lalu perempuan ini berkata, aku tidak punya roti, aku cuma punya tepung sedikit ini. Lalu Elia berkata gini, ya sudah kamu buat seperti apa yang kamu rencanakan, tapi katanya Elia. Berikan dulu padaku, satu roti bundar kecil. Lalu kamu buatlah roti buat dirimu sendiri dan buat anakmu. Saudara ini, kalau saudara punya pendeta model kayak Elia ini, saudara pasti akan berkata ini pendeta model apa ya? Sudah tahu orang miskin dimintain lagi. Mestinya kan, orang miskin mustinya dia yang kasih, tapi ini enggak, saudara. Dia minta, saudara ini prinsip. Elia bukan ngawur dalam urusan ini. Tapi dia diperintah Tuhan untuk ke Sarfat. Dia tahu kemanapun juga dia diperintah. Anak Tuhan itu kalau diperintah Tuhan. Kemana pun juga untuk menjadi berkat. Tetapi untuk menjadi berkat itu ada caranya. Caranya yang tidak bisa diganggu gugat yaitu apa? Menomersatukan Tuhan. Ini caranya. Kalau sudah pengen diberkati Tuhan, nomersatukan Tuhan. Ini yang disebut memberi dalam kekurangan. Memberi dalam kelebihan itu enggak ada ukurannya. Tapi memberi dalam kekurangan itu limited banget. Sebetulnya apa yang sedang dikerjakan Tuhan di sini? Saudara memberi seratus, kalau sudah punya seribu. Mana yang lebih besar? Memberi satu, saudara cuma punya sepuluh. Sama-sama sepuluh persennya. Saudara punya sepuluh, saudara kasih satu. Sepuluh persen. Saudara punya seribu, saudara kasih seratus. Mana yang lebih berharga? Coba pikiran. Dan kasih saya jawaban. Siapa yang berkata memberi satu dari sepuluh? Itu lebih berharga daripada seratus dari seribu. Siapa yang berkata sebaliknya? Secara itu kan seratus lebih besar. Ayo, saudara senang mana? Dikasih satu atau kasih seratus? Saudara mau saya kasih satu dolar atau saya kasih seratus dolar? Seratus loh. Kenapa? Karena nilai seratus lebih besar daripada nilai satu dolar. Tapi di hadapan Tuhan, nilai satu ini, satu dari sepuluh, ini lebih besar daripada nilai seratus dari seribu. Kenapa, saudara? Karena saudara cuma punya sepuluh, diambil satu tinggal sembilan. Saudara punya seribu, diambil seratus masih punya sembilan ratus. Itu tinggal, saudara? Apa bedanya? Di mana letaknya? Letak value-nya itu ada di mana? Saya mau tanya. Bayangin ya. Saudara punya sepuluh, diambil satu. Perasaan hati, saudara. Mana yang saudara merasa lebih berat, daripada saudara punya seribu, diambil seratus. Punya sepuluh. Kenapa? Sisanya cuma sembilan. Bicara soal apa ini? Security. Betul? Rasa secure. Rasa aman. Manusia hidup ini butuh rasa aman. Serang ngerti maksudnya. Kenapa Tuhan itu mau supaya kita itu belajar memberi di dalam kekurangan kita. Bukan memberi di dalam kelebihan kita. Supaya hati kita ini tidak secure-nya itu di apa yang kita punya. Tetapi security kita ini ada di Tuhan. Bukan apa yang kita punya. Karena apa yang kita punya ini adalah pemberian Tuhan. Nangkep gak saudara? Ini yang selalu tidak kita mengerti prinsipnya. Selama rasa secure saudara itu ada di dalam apa yang saudara punya. Saudara pasti miskin. Kenapa? Kenapa? Mentality kita ini mentality miskin. Tapi kalau security kita ini pada Tuhan yang memberi kita ini punya mental kaya. Kalau punya mental kaya pasti kaya. Apa bedanya orang punya mental kaya sama mental miskin? Kita kasih tau bedanya. Orang yang punya mental miskin ini saudara. Punya 100 saja sudah dihitung besar. Besar ini. Kurang satu. Wow jangan. Besar ini. Nanti gak? Dia kaya gak? Enggak. Padahal cuma punya 100. Tapi sudah merasa oh besar ini. Enggak kaya merasa kaya. Tapi orang yang punya mental kaya lain. Meskipun dia punya seribu. Dia gak melihat seribu itu sebagai sesuatu yang besar. Mental kaya itu gak pernah merasa kaya. Ngerti gak? Saudara ini penting loh. Banyak orang miskin punya mental miskin. Kenapa? Yang gak pernah bisa kaya. Karena apa? Mentalnya miskin tadi itu. Satu ini dipikir setengah mati saudara. Sampai berantem gara-gara satu dolar pun dijadi sama dia. Tapi orang punya mental kaya enggak. Lu mau ambil uang gua. Cepek. Nopek. Ambil. Ambil. Kenapa? Karena dia bisa ngerti. Dia bisa tahu gua bisa dapat lebih daripada itu. Kenapa? Karena dia tahu yang memberi itu Tuhan. Amen. Diambil seratus dikasih seribu sama Tuhan. Diambil seribu dikasih sepuluh ribu. Ini orang yang punya mental kaya. Dia pasti kaya. Karena sebetulnya apa? Yang sedang diperbesar itu bukan kantong duitnya. Tapi hatinya dan pikirannya. Orang yang punya hati dan pikiran kaya. Dia akan diberkati Tuhan unlimited. Apa yang dia butuhkan pasti disediakan. Ini penting saudara. Kelihatannya uang di bank saudara terbatas. Tapi kalau saudara punya mental kaya. Saya percaya apapun yang saudara perlukan disediakan. Karena sesungguhnya yang kaya itu hati dan pikiran saudara. Orang yang tidak punya mental kaya. Contohnya dari Salomo tadi saudara. Salomo itu contohnya. Orang tidak punya mental kaya. Dikasih kaya kawin 700. Ambil selir 300. Ini tidak punya mental kaya. Mentalnya miskin. Kaya kaya. Tapi mentalnya miskin. Berkenan di depan Tuhan tidak? Tuhan itu mau mengajarkan prinsip ini. Kepada Elia dan kepada janda sarfat ini. Elia bukan orang ngawur. Dia tahu dia mesti jadi berkat. Bagaimana caranya dia jadi berkat? Tadi itu caranya. Merubah mindset janda miskin ini. Untuk menjadi janda kaya. Menjadi seorang kaya. Dia kasihkan. Tapi berikan dulu. Roti bundar kecil. Kepadaku. Habis itu. Ambil sisanya buat kamu. Tahu ya. Bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara. Betapa menomersatukan Tuhan. Itu membuat kita ini kaya. Membuat kita ini tidak akan berkekurangan. Yang pertama pemeliharaan Tuhan itu pasti. Yang kedua pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Ingat tuh ini. Kalkulator Tuhan itu tidak sama dengan kalkulator kita. Itungan Tuhan itu tidak sama dengan hitungan kita. Bagi Tuhan makin kita memberi makin diberkati. Makin kita hitung-hitungan Tuhan makin hitung-hitungan sama kita. Oh iya. Hati-hati. Karena membuat kita ini tidak bersyukur sama yang memberi. Tidak bersyukur kepada Tuhan. Apalagi di Australia ini. Hidupnya begitu nyaman. Tidak ada duit tinggal minta centrelink. Suami gajinya kurang minta centrelink. Nanti akibatnya apa? Dia pikir yang memelihara istrinya centrelink. Terus dia berkata gini sama suaminya. Selama ini lu ngasih gua apa? Tidak bersyukur ada suaminya. Betul? Yang tiap minggu suaminya kasih duit sama dia. Tidak dihormati dia. Tidak bersyukur dia. Dia taunya centrelink. Taunya centrelink. Centrelink. Ini orang akhirnya jadi mental miskin. Bisa kaya yang seperti ini. Tidak. Tidak bakal. Karena tidak grateful. Tidak bersyukur sama Tuhan yang memberi dia hidup. Memberi dia suami. Memberi dia kesempatan hidup di dalam Australia yang luar biasa ini. Janda ini diajar supaya memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nomor satu Tuhan. Amen. Hari ini kita belajar suatu hal yang penting sekali dalam kehidupan kita. Dari mana kita ngerti bahwa akhirnya janda sarfat ini belajar. Perhatikan ayat yang ke-24. Saturajar 17 ayat yang ke-24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia. Sekarang aku tahu. Bahwa engkau abdi Allah. Dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Setelah lihat ini. Karena dia melihat betapa Tuhan itu memberikan mujizatnya. Ketika dia melakukan seperti yang diminta oleh Elia. Maka tepung itu tidak habis. Dan minyak dipuli-puli itu juga tidak berkurang. Sehingga dia makan selama itu tidak pernah berkekurangan. Mustinya sudah mati. Tapi dia tetap hidup. Karena apa? Dipelihara Tuhan. Setelah kita ini dipelihara Tuhan. Kayak firman Tuhan berkata. Manusia ini hidup bukan dari roti saja. Bukan apa yang kelihatan. Dari setiap firman yang tidak kelihatan. Tapi yang kita lakukan. Manusia ini hidup dari setiap firman. Dari setiap janjinya. Yang kita percaya dan kita lakukan. Bukan hanya sekedar apa yang kelihatan saja. Jangan ngitung cuma apa yang kelihatan saja. Cuma apa yang tertulis saja. Keliru kita. Karena apa yang kelihatan dan apa yang tertulis ini satu hari akan habis. Tapi janji Tuhan yang kita percaya. Janji kita yang kita masukkan dalam hati dan pikiran kita. Itulah yang akan memelihara kita. Yang tidak akan pernah habis selamanya. Meskipun kelihatan yang kita memberi. Kita brol-brol. Kita kasih. Makin kita kasih. Makin kita diberi. Kita pernah menuliskan. Ada orang yang hitung-hitungan. Yang menghemat luar biasa. Malah kekurangan. Ada orang ngasih. Terus mengasih, memberi terus. Tidak ada hitung-hitungan sama sekali. Malah diberkati. Malah berlebihan. Makin lama makin kaya. Kok bisa? Hukum apa yang terjadi ini? Hukum Tuhan. Amen. Hukum Tuhan. Karena janjinya tidak pernah meleset. Makin sudah memberi. Makin sudah diberkati. Persoalan ini timbul ketika kita ini sudah tidak rela memberi. Menjadi persoalan. Tapi selama hati kita itu belajar memberi dari kekurangan kita. Kita ini penuh sukacita. Amen. Jadi mulai sekarang merubah mindset saudara. Bukan apa yang akan saya dapat. Apa yang akan saya beri. Giving heart. Blessing heart. Punya hati yang memberkati. Punya hati yang memberi. Kalau saudara punya mindset ini di dalam hidup saudara. Kantong saudara tidak akan pernah kering. Amen. Tidak akan. Tuhan akan menyediakan. Ibarat channel. Sebelum air ini mengalir ke sana. Air ini pasti akan membasahi ini dulu. Baru mengalir ke sana. Karena itu kalau saudara punya mindset hati yang memberkati. Saudara pasti diberkati. Pemeliharaan Tuhan itu pasti. Kedua pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Mari kita belajar. Bukan cuma tahu. Tapi ngalami. Ngalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Ngalami pemeliharaan Tuhan yang pasti itu. Jadi meskipun Tuhan itu membuat kita keluar dari comfort zone kita. Kita tidak gentar. Kita tidak bingung. Kita tidak khawatir. Kita tidak takut. Kita terus merasa aman. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji. Tuhan yang menepatinya. Mari kita alami pemeliharaan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Pemeliharaan yang pasti. Pemeliharaan yang ajaib. Membuat hidup kita bersuka cita dan berbahagia. Amin.